Intro Dan selamat datang dalam acara Festival Multietnis 2024 Boleh berikan tangan yang paling meriah untuk kita semua Senang sekali tentunya pada pagi hari ini menuju siang Bersama saya Olalit dan saya Febra Ardianto Kita akan bersama-sama menyaksikan ini dia beragam multietnis Yang ada di Sumatera Barat dengan segala keunikannya ya Yang akan kita saksikan bersama-sama Tentunya pada hari ini kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Sumatera Barat yang kali ini diwakili oleh Kepala Dines Sumatera Barat Bapak Dr. Andos Luhur Budianda S.I.M.S.I. Selamat datang Bapak Dan yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Bapak Hidayat S.S.M.H. Selamat datang Bapak Yang juga kami hormati Wali Kota Padang yang kali ini diwakili oleh PJ Kota Padang Bapak Dr. Andos Yosef Riawan Dan juga tentunya selamat datang kami ucapkan seluruh Forkopimda Sumatera Barat yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu Dan juga tentunya kepada seluruh hadirin yang berbahasa Baik pada hari ini kami sekali lagi mengucapkan selamat datang juga Kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat Yang tentunya sangat menasang sekali Ini adalah tahun kedua di festival multi etni Tahun kemarin sangat sukses sekali tentunya Dan tahun kemarin dimana Uni Ola? Kalau kemarin ada Digor Haji Agus Salim Dan tahun ini kita laksanakan di Museum Aditya Warman Dan tentunya kita laksanakan disini salah satu untuk men-trager kunjungan perwisata di Sumatera Barat Betul juga untuk memajukan wisata Sumatera Barat yang tentunya sekarang udah banyak banget nih Jadi pilihan utama untuk berbagai wisatawan datang ke Sumatera Barat Apalagi dengan beragam etnis yang ada disini ada apa saja etnisnya? Ada dari Batak Toba Mana nih suaranya dari Batak Toba? Wah ada di belakang ternyata kita dengar suaranya ya Ada dari mana lagi? Ada dari Sunda Waduh Dan juga ada dari tentunya pulau seberang ada Mentawai Ada etnis Mentawai Kita juga ada dari suku Melayu Dan tentunya ada India juga nanti Ada juga dari Tionghoa Dan tentunya dari Minang Nah kalau Februa mana nih artinya? Ya kalau Februa tuh ada dua nih Ada campuran Sumatera Utara dan juga Minang Oh campuran Sumatera Utara Ada Margalubis dan juga suku Jamba Ah jadinya sukunya apa jadinya itu? Aduh campuran ya Sukunya Jamba Jamba oke baik Dan tentunya pada hari ini Memulai rangkaian acara kita di Festival Multi Etnis 2024 Mari kita saksikan bersama Ini dia Tari Pasambahan Dari Sanggar Parewal Limosuku Terima kasih selamat menikmati Festival kesenian dari berbagai etnis di Sumatera Barat tahun ini di Helati Kota Padang berlokasi di Taman Melati, Areal Museum Aditya Warman, Sabtu 22 Juni 2024 atraksi kesenian yang ditampilkan mempesona penonton yang hadir mereka bisa menyaksikan langsung tanpa harus datang ke daerah asal kesenian Dalam pembukaannya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat menyampaikan acara tersebut merupakan bagian dari promosi daerah Luhur Budianda menjelaskan pacar bencana banjir bandang awal Mei lalu jumlah wisatawan Nusantara sangat berkurang Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat mencatat kunjungan wisatawan Nusantara yang datang ke Sumatera Barat hingga Mei 2024 sebanyak 5,8 juta orang sedangkan Mei 2023 tercatat 7,3 juta orang Pihaknya telah merencanakan beberapa cara untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dengan menggelar berbagai event termasuk festival multi etnis ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 kita dengarkan bersama sambutan oleh Wali Kota Padang yang diwakili oleh PJ Sikda Kota Padang kepada Bapak Dr. Andus Yosef Riawan kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indahnya langit biru penuh cahaya memberikan semangat yang membara acara event multietnis luar biasa memajukan pariwisata Sumatera Barat tercinta Bapak Gubernur hadirin-hadirin pertama sekali kami menyampaikan permohonan maaf penjabat Wali Kota Padang karena tidak bisa hadir langsung beliau pada acara ini karena banyaknya kegiatan-kegiatan dan beliau memberitakan kami untuk mengeliling beliau untuk acara pemukaan festival etnis multietnis Kota Padang sebagai ibu kota Prof. Sumatera Barat memang sangat berharap sekali banyaknya event-event dengan banyaknya event-event seperti ini itu akan membuat dampak yang positif terutama dari sektor kepariwisata Kota Padang sendiri dan ini juga dampak berdampak nanti bagaimana secara sosial akan menjadikan turkunan dari hidup beragama dan beradat di Kota Padang dan juga yang paling lepas sekali dengan majunya kepariwisataan di Kota Padang itu akan membuat dampak positif terhadap peningkatan pendapatan nasibu daerah Kota Padang atas nama perintah Kota Padang kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang dan juga DPRD Provinsi Sumatera Barat atas terselenggarahnya kegiatan event multi-endits ini kemudian acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses dan kami berharap sekali lagi kemudian ke depannya acara-acara seperti ini akan lebih banyak terima kasih mohon maaf bila hitaukul hidayah Assalamualaikum Wr. Wb baik terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andos Yosef Riawan dan selanjutnya dan tadi sudah disampaikan sambutan istimewa dari Bapak Yosef Riawan untuk kita sebuah dan selanjutnya mari kita dengarkan juga sambutan oleh anggota DPRD Sumatera Barat dan juga inisiasi inisiatur festival multi-endits kepada Bapak Hidayat SSMH kami bersilahkan baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala surafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajamain Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad sama Ba'du yang kami hormati Ketua Dekra Nasda Provinsi Sumatera Barat di Bunda kita UMI terima kasih telah hadir berkenan terima kasih apresiasi kami yang kami hormati Pak Gubernur dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kadis Mariusata Provinsi Sumatera Barat Pak Budi ini mitra kami di Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat yang kami hormati Pak Wali Kota Padang diwakili oleh Kakanda saya yang lama nak ketemu Bapak PLT Sekda Kota Padang Kakanda Yosef Priawan terima kasih dengan perangkat dari Ditas Pariwisata yang kami hormati juga dari Elkam juga dari Bapak Kepolisian Polres termasuk juga dari Bank Nagari BUMN BUMD yang hadir dan teristimewa adalah dari perwakilan etnis yang hadir dan akan tampil pada festival multi etnis yang kali kedua ini Bapak Ibu yang kami hormati selamat pagi benjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua perkenankan saya Hidayat anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di Komisi 5 yang kebetulan juga bermitra dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan motivasi kita mengusulkan program ini kepada Pemprov melalui Dinas Pariwisata yang pertama tentu kita memberikan apresiasi terhadap produk-produk seni budaya baik terutama dari etnis Minangkabau dan ternyata hasil telusuran kami banyak etnis yang memiliki aktivitas seni budaya yang intens namun belum tereksplorasi dan tampil secara terbuka ke publik yang seperti ini ini motivasi kami untuk mengusulkan program ini dan Alhamdulillah terima kasih Bapak Budi tanpa Dinas Pariwisata kami yakini agenda ini tidak akan terselenggara baik Bapak Ibu itu yang bisa kami sampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan festival multi etnis ini kami apresiasi sekali dan mohon maaf kami akhiri wa billahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hidayat SSMH atas sambutan yang lalu biasa dan selanjutnya dan selanjutnya mari kita dengarkan sambutan sekaligus membuka rangka kegiatan kita di festival multi etnis 2024 kepada Kepala Dinas Perusata Sumatera Barat Bapak Luhur Budianda kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Wali Kota Padang yang dalam hal ini diwakili oleh senior kami KJ Kota Padang yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang selalu memberikan semangat memotivasi kepada Dinas Perusata Pak Hidayat beliau ini meletakkan pokok-pokok pikiran beliau di Dinas Perusata sudah beberapa tahun bersurut-surut salah satu yang beliau garap yaitu kesilfal multi etnis yang sekarang ini adalah tahun kedua Pak Hidayat yang tahun sebelumnya temanya adalah kuliner kalau tahun sekarang temanya adalah performing arts tampilan dari etnis-etnis yang ada di Kota Padang jadi itu yang ingin kami sampaikan sebenarnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua mudah-mudahan kegiatan ini bisa selesenggarakan dengan lancar dan juga mempunyai pengaruh terhadap penjualan satawan yang terutama juga agar masyarakat mengerti dan mengetahui seperti apa sih budaya dari etnis-etnis yang ada di Sumatera Barat pada saat sekarang nah inilah tampilannya yang mudah-mudahan nanti semakin siang ini akan semakin ramai karena orang juga khawatir dari pagi kelihatan mendung jadi cuaca agak kurang bertabat dari pagi sehingga orang mungkin nanti mudah-mudahan siang ini akan semakin ramai sekali lagi terima kasih Pak Dayat atas pokok-pokok pikirannya di kegiatan ini mudah-mudahan kegiatan ini selalu berlanjut dalam rangka memajukan Polisata Sumatera Barat terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua mungkin saja mari sama-sama kita ucapkan bismillahirrohmanirrohim kita buka festival multi etnis pada hari ini di lapangan Taman Budaya atau lapangan museum Sumatera Barat mudah-mudahan acara ini diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian sambutan kami mohon maaf wabilahi taufiq wadidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh siap kita akan mulai untuk menghitung mulai dari 5 4 3 2 1 dalam demikian festival multi etnis 2024 resmi dibuka sementara itu anggota DPRD Sumatera Barat Hidayat menyebutkan festival multi etnis membuktikan Sumatera Barat terutama kota Padang memiliki banyak etnis seluruh etnis tumbuh dan rukun dengan keberagaman yang ada sebagai pihak yang menginisiasi festival melakukan pokok-pokok pikiran Hidayat menyebut festival multi etnis akan tercipta kerukunan keberagaman dan toleransi yang kuat yang menjelaskan untuk mensejahterakan masyarakat perlu dikembangkan beberapa potensi termasuk pada sektor pariwisata ini Hidayat juga menawarkan ke kota Padang untuk ikut memikirkan mengembangkan kota satelit khususnya daerah Padang pinggiran kota karena pengembangan daerah yang berada di sekitaran kota Padang juga akan mendukung kota Padang sebagai ibu kota provinsi festival ini juga disambut baik oleh PJ Seda kota Padang Yosef Riawan menurutnya dengan banyaknya kegiatan akan meningkatkan daya kunjungan ke kota Padang Yosef Riawan juga menyebutkan acara multi etnis sangat cocok di kota Padang sebagai ibu kota provinsi daerah ini memiliki berbagai etnis eksistensi mulai etnis membawa akselerasi positif baik budaya maupun kerukunan lebih lanjut ia menyampaikan banyaknya event akan berdampak positif hal ini dibuktikan dengan jumlah pajak hotel yang didapatkan sebesar 60 miliar dan pajak restoran sebesar 70 miliar dalam 2 tahun terakhir selamat datang bersatuan tepung oke kalau gitu langsung saja ini dia penampilan kesenanya mentawai dari kelompok seni selibat mentawai menyaksikan dalam festival multi etnis ini diisi dengan penampilan kesenian minang seperti tari piryang tarihan khas minang kabau yang menggunakan piryang sebagai alat utama kesenian randai yaitu teater tradisional minang yang menggabungkan antara cerita musik dan seni beladiri dimana musik tradisional minang yang menggunakan alat musik talempong kemudian ada kesenian mentawai berupa tari tradisional mentawai yaitu tarian yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dan ritual adat suku mentawai sedangkan kesenian etnis lainnya yaitu kesenian jawa berupa seni campur sari yaitu ansambel musik tradisional jawa yang menggunakan instrumen seperti gong saron dan kendang kesenian sunda yaitu sinsingan yaitu pertunjukan seni tradisional dimana anak-anak diarak diatas replikasinya selamat menikmati langsung saja mari kita sambut inilah dia penampilan kesenian dari Bata Toba selamat menyaksikan sekali lagi boleh berikat buat tangan yang paling meriah untuk etik Bata Toba selamat menikmati selamat menikmati hadir juga kesenian Batak Toba yaitu sigale-gale merupakan tarian tradisional Batak Toba yang biasanya dilakukan dalam upacara ahdah sedangkan dari Melayu merupakan kesenian tarizapin tarian yang enerjik dan penuh ritme biasanya diiringi oleh musik tradisional Melayu musik tradisional Melayu berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Di hati penyakuan dan lapadam Terima kasih telah menonton 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 Baik kalau gitu langsung saja kembali boleh tepuk tangan yang paling meriah Inilah dia penampilan kesenian dari etis India Selamat menyaksikan Selanjutnya ada kesenian India Yaitu tarian klasik India Yang penuh dengan gerakan ekspresif dan cerita mitologis Bollywood dance Yakni tarian modern yang penuh semangat dan berwarna-warni Populer dari industri film Bollywood Dan kesenian lainnya berasal dari Tionghoa Yang ditampilkan berupa gambang Tionghoa Adalah salah satu jenis musik tradisional Tiongkok Yang kaya akan warisan budaya dan sejarahnya Musik ini biasanya dimainkan dengan instrumen musik tradisional Tiongkok Seperti pipa, guzeng, erhu dan beberapa jenis perkusi Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih Please welcome Adib Adib Pada pembukaan acara dihadiri oleh Bebagai pihak terkait Ketua Derkanas Das Sumbar Kepolisian TNI Elkam Sumbar Bank Nagari Dan Bank Indonesia Ya Oh si unde bono Kapa ke siang Kami tak tolong Tak karena lain Tak kata tidur Padinan masa Disari kurang Marah tak hati Di dalam badan Sayonan senteng Tak dipangakan Duduk atamanu Angga di hati Dan Tak pas sopalu Angga nabasang kuikan Baikku bana Kini masih penana malang Duduk abamanu Angba mandu Angga mangana Untua Tak karena maso Dulunya pandai tabang Tabang mambu Buang bagu Rasa Saya Olalin Mohon pamit undur diri Dan saya Fibra Adianto Pamit undur diri Mohon maaf jika ada salah kata Selama acara berlangsung Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Selamat datang di festival Mufi Etnis 2024 Hari kita bersama-sama Merangkul bersama secara otong royong Tanpa melihat dari suku mana Dari etnis mana Nah inilah pesan yang kita sampaikan Melalui pendekatan seni budaya Pariwisata kita juga akan terberkontribusi Juga hidup kemudahan berkembang Dan toleransi kita juga akan lebih mengental dan lebih erat ke depannya Festival multi etnis ini Ini bukti bahwasannya kita bisa menerima Dan diterima oleh beragam etnis yang ada di Sumatera Barat Juga hidup kemudahan berkembang Juga hidup kemudahan berkembang Juga hidup kemudahan berkembang Juga hidup kemudahan berkembang Estipal Multi Estris 2024 Rai Tawana! Keren!